Panik bukan kepala, kamis pagi warga temukan dua ekor boya di area sawah di sekitar pemukiman warga di Kelurahan Sayang, Kepupaten Cianju, Jawa Barat. Khawatir membahayakan, warga pun berbondong-bondong mencari cara untuk menangkap dua ekor boya berukuran besar ini. Kepat melawan, warga akhirnya berhasil menangkap kedua ekor boya dengan alat seadanya dan membawanya gunakan eskavator. Nyatanya dua ekor boya ini lepas setelah tembok tempat penangkaran boya jebol akibat terjangan air sungai yang meluap Rabu Malang. Di sisir waktu malam itu, nggak ada, langsung di sisir nggak ada. Pas pagi-pagi ada salah satu warga yang biasanya kalau mau ke sungai kan buang air besar atau mandi ke sungai. Begitu habis mandi, habis buang air besar, dia pulang ada di sawah. Itu berapa ekor? Dua ekor. Besar gede itu ya? Yang besar satu, yang sedang satu lah. Berdasarkan data dari pihak penangkaran, ada sebanyak 80 ekor boya yang berada di penangkaran ini. Namun setelah jebolnya tembok penahan, lima ekor boya terlepas dan keluar dari penangkaran. Tempat penangkaran boya ini berupakan titipan dari pihak BKSDA wilayah Bogor sejak tahun 2018 lalu. Pas hujan besar Pak, sekitar jam 8-an ya? Jam 8. Itu buaya-buayanya pada lari kemana atau lepas kemana itu? Harusnya sih di wilayah kita Pak, nggak keluar gitu Pak. Tapi ternyata karena ada bentengnya jebol juga, jadi mungkin ada yang keluar. Ada berapa? Sebelah sana perkampungan? Nggak, sungai Pak. Tapi banyak buaya yang... Kayaknya sih nggak banyak. Cuma tadi pagi ada laporan dua, udah dapet buayanya, udah. Untuk memastikan tidak ada lagi buaya yang lepas ke sungai. Petugas rencarnanya akan melakukan penyisiran karena khawatir akan membahayakan warga. Bogi Satria melaporkan untuk NET.